Itu sangat di-encourage. Nah, berikutnya, dilihat fotonya, pasti sudah pada happy banget, excited banget. Karena saya tidak sendiri, yang tadi saya bilang save the best for last, saya akan mengundang seorang yang luar biasa, yang sudah mengalami, yang tadi saya berikan, yang tadi saya kasih tahu bisnis ide yang dari 1 sampai 12, itu saya belajar dari beliau. Saya belajar dari beliau, beliau adalah salah satu dari guru saya di bisnis ini, yang adalah sudah global, global entrepreneur, termasuk juga sudah ke level investor. Dari latar belakangnya, pengalaman kerjanya judulnya korporasi itu sudah lebih dari 22 tahun, bukan hanya sekedar positif biasa, tapi di dalam director planning dan logistik, kemudian global supply planning list, kemudian supply chain head, di sebuah perusahaan yang internasional banget. Kalau dibaca di situ ya, itu sudah tahu lah semua orang ya, perusahaannya di seluruh dunia. Dan beliau sekarang adalah seorang pengusaha dan juga seorang global investor. Bukan hanya investor di Indonesia, punya investasi di Indonesia, tapi juga di luar. Saya undang ya, guru saya yang luar biasa, ya Bapak Matias Kasih. Bapak Matias, kelihatan ya? Baik, Bapak. How are you doing? Great, great, great. Senang sekali bertemu kembangannya, meski online ya Pak ya. Oke Pak, ini aku happy sekali, Bapak bisa datang, bisa meng-sharing juga di sini ya. Ini saya sudah catat pertanyaan, sebenarnya ada seratus Pak, tapi waktunya terbatas saya singkat-singkat. Iya, berarti seratus ribu dolar ya. Boleh-boleh, berapa aja ini Pak. Nah, aku awali nih Pak nih, aku pengen pendapat Pak Matias ya, tentang pentingnya ketahanan keuangan keluarga, terutama pada mata krisis seperti ini. Sesuai topiknya nih Pak nih. Ya, boleh. Terima kasih dulu sebelumnya Fica, atas undangannya, juga teman-teman semua yang hati-hati di sini. Menarik ya topik hari ini ya, kita bicara bagaimana ketahanan keluarga. Boleh nggak saya share sedikit materi terkait sama ini Fica? Boleh-boleh Pak. Boleh ya, saya share sedikit terkait yang barusan dibicarakan, karena ini kan merubah. Pandemi ini kan merubah hidup kita ya, totally. Betul nggak? Ya kan? Ya, betul. Cara kerja dulu, sekarang sudah berubah sama sekali gitu ya. 70% berubah, dan itu membuat aha moment buat banyak sekali orang, pengusaha-pengusaha baru, ya kan? Dulu mana mungkin kita create online seperti ini, walaupun fasilitasnya ada, tetapi kita tidak memaksimalkan seperti sekarang. Tetapi yang saya belajar adalah, keterpaksaan, ketidakberdayaan itu memaksa kita berubah. Betul ya? Saya masih ingat tahun 2019, kita sudah mulai mencoba Zoom, tetapi banyak sekali teman-teman di luar daerah mengatakan, susahlah ini, itu. Saya punya banyak sekali teman ya, di luar Jakarta tentunya, yang mengeluhkan, wah Zoom, suaranya jelek, apa? Ya, mendingan ketemu langsung. Saya percaya, saya nggak percaya, hanya dalam waktu 3 bulan, dari yang katanya nggak bisa, ya, bulan Maret, April, Mei, Juni, itu suddenly teman-teman di Jayapura, teman-teman di Indonesia Timur, itu lebih jago dari saya bicara mengenai Zoom. Kenapa? Karena di fakultas, di sekolah, di universitas, di apa namanya, pegawai negeri, siapapun, semuanya harus menggunakan Zoom. Betul nggak? Terpaksa. Sekolah, yang nggak bisa, akibatnya apa? Penjual komputer, rakitan apapun, wow, itu harganya, ya kan? Itu luar biasa antrinya, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Semuanya beliin anaknya komputer untuk Zoom. Betul ya? Nah, ini kan merubah paradigma. Nah, memang kita sebagai manusia itu biasanya karena dipaksa, itu berubah. Ya? Nah, topik dari Fica ini buat saya sangat menarik. Saya ingin coba kasih lihat satu slide. Nah, kelihatan ya Fica? Belum. Oke. Jadi, data ini memang sudah kurang lebih tiga bulan yang lalu. Sekarang rasanya sudah sangat terupdate. Tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa hampir 100% perusahaan di Indonesia itu terkena imbas dari pandemi, gitu ya. Terkena imbas dari pandemi. Dan 51% perusahaan itu pendapatannya turun. Saya ada usaha juga sama. Karyawan saya juga, karena memang kita bisa monitor, ya sudah, nggak usah masuk. Dari rumah saja, gitu ya. Monitor saja perkembangannya, ya sudah. Sebagian kita rumahkan juga. Dan perusahaan-perusahaan besar juga, kalau kita lihat, imbasnya industri travel itu diharap semua. Kita ada industri, ada juga di industri online travel juga. Ya, sementara tidak jalan dulu, it's okay. Karena kita tidak menggunakan banyak sekali aset, ya. Karena online. Tapi bayangkan mereka yang menggunakan bisnis fisik, gitu ya. Ada gedung, dan lain-lain. Kita lihat di sini traveloka, kemudian airy. Dan banyak sekali beberapa juga sudah tertutup. Menurut CNN Indonesia, Gojek dan Grab juga terimbas cukup signifikan. Waktu awal-awal. Tentunya sekarang sudah membaik. KFC, Ramayana, Pizahat, dan berbagai macam yang lain. Itu apa yang terjadi di sini? Nah, dua slide ini sebenarnya saya ingin menunjukkan sifat agility dari manusia. Gak kebayang ya, Starbucks sampai jualan seperti ini, saya ambil dari beberapa sharing teman-teman. Ini juga ada ya, KFC, kita lihat. Pizza Hut juga kita lihat. 100 ribu, betul gak? Ya, betul. 100 ribu dapat empat di jalan-jalan. Terus yang lagi viral, apa tuh? Tawan, betul gak? Nawarin. Nah, ini kenapa terjadi? Kepepet. Betul kan? Bisnis harus jalan. Mungkin ownernya, kalau dia mau tutup, tutup saja. Tetapi melibatkan seribu, sepuluh ribu karyawan, bagaimana menghidupi orang-orang ini, itu yang dipikirkan perusahaan. So, kita sebagai pebisnis itu harus memikirkan berbagai macam cara untuk bisa survive. Ya, survive. Nah, terima kasih tadi sedikit enlightenment dari Ficha mengenai informasi atau dari Kompas yang saya terima, mengenai berita bahwa pemerintah juga mengapresiasi bisnis jaringan atau MLM. Kenapa? Kenapa? Karena ini adalah bisnis individual yang memberikan hasil yang menurut saya juga sangat signifikan untuk masyarakat. Bayangkan, kita bicara tadi untuk Indonesia ada berapa? 14,7 triliun. Itu yang pemerintah. Ada data yang lain yang mengatakan bahkan lebih, 27 triliun lebih. Uang yang berputar, revenue income dari bisnis jaringan di Indonesia. Dan, yang saya garis bawahi, melibatkan lebih dari 5,3 juta mitra usaha individu. Kalau 5,3 juta orang ini, masing-masing punya pasangan dan anak dua, berarti 4 orang. Betul? Berarti, bisnis ini di Indonesia minimal menghidupi lebih dari 20 juta orang. 20 juta orang. Dari penduduk Indonesia, 200 juta. 250 juta. Signifikan? Sangat signifikan. 10 persen lebih, hampir kurang lebih. Betul nggak? Ya? Bisnis jaringan. Bisnis MLM. Nah, saya lanjutkan ya. Menarik, menurut Fija bagaimana? Saya sih excited banget kalau saya melihat dari sharing ini. Mereka, mesti di detailkan kok. Kenapa Pak Matias? Itu dari posisi di perusahaan dulu sudah sangat tinggi. Kemudian memilih bisnis ini. Memilih jenis bisnisnya direct selling atau jaringan atau multi-level gitu kok. Oke. Kenapa? Sambil saya share satu slide ini ya. Salah satu yang membuat saya tergiur adalah bisnisnya sendiri. Industri direct selling, kalau dilihat di slide ini, ini rata-rata setiap tahun itu pertumbuhannya itu positif. Ya, 3,7 persen. Dan di 2017, data ini adalah global direct selling, MLM, itu hampir 190 bilion US dollar. Angka yang besar? Besar banget. Ya, 190 bilion US dollar. Ini 2017. Berarti sekarang sudah lebih dari 200 bilion. Di mana, keterlibatan mitra-mitranya itu lebih dari 76 bilion US dollar. Artinya, satu hari itu kurang lebih dari 200 milion, 200 juta US dollar. Atau, satu hari itu kurang lebih 3 triliun rupiah. Itu keuntungan atau komisi income dari pelaku MLM. Nah, ini yang sebenarnya membuat saya kemudian memutuskan juga secara perlahan-lahan bangun bisnis ini sambil bekerja waktu itu part-time, menjalankan network marketing, mulai menjalankannya pelan-pelan. Sampai kemudian secara fundamental, sudah bagus semuanya, stabil. Dan akhirnya, saya memutuskan untuk full-time menjalankan bisnis ini. Istri saya duluan, istri saya sebelumnya sudah duluan. Dan faktor yang kedua adalah seperti ini, pincang. Jadi, banyak orang melihat MLM ini, jangan-jangan perusahaannya kecil-kecil. Karena saya berkembang atau tumbuh di salah satu perusahaan multinasional, Unilever. 20 tahun saya berkarya di situ. Menariknya, bahwa di Unilever juga ada divisi atau ada satu departemen perusahaan tersendiri yang menjalankan bisnisnya secara direct selling atau MLM. Yang disebut AVIA. Artinya, balik lagi, perusahaan-perusahaan besar dan yang lain juga di Indonesia itu banyak banget. Artinya apa? Artinya bahwa bisnis ini menarik nggak? Menarik. Orang perusahaan besar saja menjalankan. Kembali tadi, kita bicara mengenai pasar MLM di Indonesia, itu Rp14,7 triliun. Ini uang besar. Jadi, kalau saya melihat bisnis MLM ini memberikan potensi yang disebut passive income. Ini yang saya waktu itu mulai lihat. 2001, saya dikenalkan satu buku namanya adalah Cashflow Quadrant. Saya baca buku itu dari Robert Kiyosaki. Itu yang membedakan orang bekerja menghasilkan active income atau passive income. Passive income intinya adalah bisa sebagai investor, uang yang bekerja untuk kita, atau kita punya satu bisnis di mana kita tidak terlibat secara langsung juga menghasilkan uang. Menarik kan? Itu yang saya cari. Salah satu bisa didapatkan dari mana? Dari bisnis jaringan, dari MLM. Kriterianya tadi, saya sudah jelaskan banyak sekali. Tetapi yang ingin saya bantu jelaskan juga di sini, dalam membangun satu usaha, karena ini penting. Saya menyarankan dan berdasarkan pengalaman pribadi saya adalah bijak kalau kita bisa mendapatkan sumber penghasilan lebih dari satu. Lebih dari satu sebelum terlambat. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali perusahaan yang terganggu. Kalau keluarga itu cuma tergantung pada satu sumber income, dan kalau satu sumber income itu terganggu, apa yang terjadi? Akan terganggu juga. Apakah harmonis dari keluarga, apakah kemudian juga turbulensi lainnya. Sehingga ada baiknya buat teman-teman yang sekarang sudah punya lebih dari satu, bagus. Kalau belum, pikirkan. Perlu dua, tiga, lebih banyak lebih bagus. Kalau memungkinkan. Benar ya? Tapi kan karyawan susah. Benar nggak? Sudah kerja, bagaimana? MLM adalah salah satu yang, pengalaman saya lagi, bagus dan terbukti. Karena bisa jalankan part time. Malam bisa, satu minggu saat tidak kerja, bisa. Dan sekarang ini bisa dilakukan online. Ini yang kita kembangkan. Online, digital, model, semuanya itu luar biasa tidak? Tinggal, teman-teman, kalau memang ingin mempelajari lebih dalam lagi bisnisnya, itu lihat faktor-faktor tadi. Beberapa faktor yang harus diperhatikan sebenarnya, dan ini kadang-kadang yang mengganggu juga di bisnis MLM, adalah perusahaannya mungkin ada yang, tanda kutip, nakal. Atau ada pelaku yang kurang baik juga. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang merasa tidak nyaman. Tetapi sebenarnya kalau memang kita lihat, banyak juga perusahaan yang bagus. Itu satu. Kedua, yang harus kita lihat juga, kalau kita ingin mendapatkan income jangka panjang, continue, terus-menerus, passive income, harus melihat perusahaan, atau kita berafiliasi, berpartner, dengan komunitas atau organisasi yang punya support system, yang bisa membantu kita bertumbuh. Seperti tadi Vincar bilang. Nah, itu yang saya pelajari selama 20 tahun ini. Belajar dari seorang pelaku, bukan pemain, bukan main-main, tapi pelaku bisnis jaringan dari tahun 90, sudah lebih dari 30 tahun, jadi pasti sudah pakar, dan terus, dan berkembang. Mbak Pong Iyanata. Jadi, saya belajar dari dia, dan saya melihat bahwa sistem penting sekali. Ini yang menurut saya harus kita pelajari, harus kita benar-benar lihat dulu, pastikan pilih. Jangan sampai salah pilih. Ini adalah founder dari FFG, Bapong Iyanata. Jadi, bukan hanya di Indonesia, beliau juga sudah terkenal di mancanegara, di internasional, bahkan masuk di Networking Times. Bersama-sama dengan para global leader, kita lihat di sini ada Richard Branson, Rich DeVos, dan yang lain-lainnya. Dan satu hal lagi yang menurut saya, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan pada saat memilih satu bisnis, terutama kalau kita bicara usaha sendiri yang jangka panjang, harus punya blueprint track record. Ini ada dua cerita yang saya bisa share di sini, yang di atas ini adalah Dr. Raun Ruben. Beliau mulai menjalankan bisnis jaringan, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dikenalkan dari mana? Dari Indonesia. Beliau adalah dokter. Waktu itu menjual pembalut, dikenalkan produk pembalut kita, yang sekarang namanya Dangel Secret, dan dia kembangkan di Afrika, dan Anda bisa lihat, dia fokus justru mengembangkan bisnisnya, yaitu bisnis MLM-nya, dan dari perkembangan bisnis jaringan MLM, dia banyak sekali belajar dan mengirim orang-orang ke Indonesia, sehingga efek sampingnya yang positif, beliau bahkan diangkat menjadi honorary consul untuk Republik Indonesia di Kamerun, karena belum ada embassy di sana. Dan ini adalah foto saat beliau juga diundang, konferensi Asia-Afrika, kerjasama Indonesia di Kamerun Afrika. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya bisnis yang kita bangun itu, bukan cuma di Indonesia, tetapi bisa berkembang di seluruh dunia. Bisa diduplikasikan. Simple, bisa diduplikasikan. Ini adalah proven, bukti. Yang kedua, yang di bawah, ini adalah Almarhumah, Miss Jin Fang, beliau meninggal 2011. Beliau orang Singapura, tapi beliau 4 tahun sebelumnya mengenal bisnis jaringan, menjalankannya bersama-sama kita, Pau Nggi, mengembangkannya ke berbagai negara, dan membuktikan mendapatkan income yang layak, besar, menghasilkan. Walaupun sekarang beliau sudah meninggal, tetap yang menarik adalah bisnisnya tetap jalan, income-nya tetap jalan. dan diwariskan untuk keluarganya. Jadi kakaknya masih menerima sampai saat ini. Menarik ya? Benar-benar. Menarik ya? Karena kalau saya, saya ambil contoh, kalau saya kerja di satu perusahaan, kata-kata kerja 20 tahun, begitu saya selesai, apa yang terjadi? Nol lagi kan? Saya harus mulai lagi. Perusahaan baru lagi. Apakah mulai dari bawah? Mulai mungkin nggak dari bawah, tetap kan mulai lagi. Infant, walaupun sudah meninggal, terus income-nya bertambah lebih besar. Ini yang saya bilang sebagai passive income. Itu beberapa hal yang, jadi balik lagi saya bilang, pilih, produk yang bagus, oke. Tetapi yang lebih penting, karena produk bisa terus berkembang. Tapi kita punya fondasi, kita punya komunitas yang bisa mendidik, yang bisa membantu setiap insan yang mau belajar, tadi Mirna juga belajar, bicara, kita bantu, kita mentoring mereka untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Jadi tidak berkira apakah punya perusahaan bisnis sebelumnya atau tidak gitu ya Pak ya? Itu yang menarik. Itu yang menggugah saya. Bahwa waktu saya bekerja di perusahaan, saya waktu bekerja di perusahaan, itu sudah pasti distribusi normal. Artinya, begitu ada sudah mulai pembagian rating, akhir tahun nih, siapa yang akan dapat A, siapa yang akan dapat B, siapa yang akan dapat C, siapa yang akan dapat D. Berbeda dengan pada saat sekolah, semuanya boleh dapat 100. Pada saat kerja, nggak bisa. Harus ada yang gelek gitu loh. Karena dibagi. tetapi di bisnis jaringnya, sebenarnya totally different. Everybody punya equal, kesamaan untuk bisa sukses, menghasilkan income yang baik. Bukan cuma income, tapi aspek-aspek lainnya, apakah leadership, personality, dan faktor-faktor lainnya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi, pada saat saya kerja dulu, saya mau bangun tim saya, teman-teman yang baru itu menjadi manager, menjadi senior manager, itu banyak faktor yang mengganggu juga, karena dibatasi. Tidak bisa semudah itu. Tetapi di jaringan, tergantung siapa yang minta. Saya mau. Bisa? Bisa. Jadi, tidak ada halangan apapun. Berarti ini, sebenarnya pertanyaan saya berikutnya nih, Pak. Karena saya mau tanya, kalau startnya baru sekarang, itu apakah sudah teramat atau enggak? Apakah bisa, kayak tadi Pak Matias bilang, kan semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Bahkan penghasilan bisa lebih, bisa lebih daripada yang, berarti yang baru mulai sekarang pun bisa sama dengan yang sudah lama, atau bahkan lebih gitu kali, Pak. Nah. Soalnya pertanyaannya, pasti kan orang akan berpikir, ini sudah kayak begini nih, baru ini nih, baru lihat lagi nih ya, seminar hari ini lagi. Kalau saya mulainya sekarang, lebih banyak. Terlambat atau gimana gitu. Iya, belum banyak lagi, sudah jutaan tuh, Pak. Orang pesimis akan bilang, wah, sudah banyak, percuma, nggak bakalan dapat. Tapi sekarang, mari buka pikiran, mari kita sama-sama buka hati. Yang setuju untuk mengatakan, saya mau melihat opportunity. Saya mau melihat bahwa, ada kesempatan untuk mendapatkan income, lebih dari satu sumber. Kalau teman-teman yang sekarang ini nonton, mengatakan, ya, saya mau, itu dulu. Mekanisme, cara, nanti silahkan, kita bisa bahas, saya bisa disini. Mau nggak punya multiple source of income, dua atau tiga. Sehingga kalau terjadi sesuatu, kita paling tidak lebih tenang. Dan saya percaya, ibu-ibu di sini ya, luar biasa banget, yang terbantu, karena bisnis jaringan, selama sembilan bulan ini. Saya melihat banyak sekali teman-teman kami ini, yang di bisnis ini, justru tenang, karena bisnis jalan, walaupun di rumah, bisnisnya tetap berkembang. Nah, penting, penting kalau menurut saya harus digarisbawahi ini, semua bisnis, bukan cuma bisnis jaringan, semua bisnis, at any time, selama kita positif, selama kita memang mau menjalankan, itu open to anybody. Ambil contoh, ambil contoh, hari ini, satu bulan ini, kita boleh cek, ke Indomaret, atau ke Alphamart, ada nggak, yang datang, yang sudah ingin buka, sebagai franchise-nya. Ada nggak? Ada. Betul nggak? Padahal sudah rame. Kan gitu. Ngapain? Bisa nggak bisa bersaing. Pertanyaan kedua, apakah hari ini ada, di antara kita ini, yang mau jualan online, buka toko di Tokopedia, di Bukalapak, apapun itu, jualan barang yang sama? Ada nggak? Ada. Banyak. Kenapa? Yang kita lihat, saya punya ide, saya punya kesempatan, saya jalanin. Yang lebih kecil lagi, jualan ke Tokrak, udah banyak. Tapi kalau saya kepepet, bisa di cuman itu, jualan bisa nggak? Bisa bersaing nggak? Bisa. Yang membedakan, yang membedakan, ini. di bisnis, yang saya tahu ya, FFG ini, karena kita sudah berkembang, di lima benua, yang membedakan adalah, market. Pertama, produk kita, kita ada travel, online, besar, ingat, pada saat nanti, pandemi ini berakhir, travel online itu, akan booming sangat-sangat, gila-gilaan. Saat ini, kita punya produk kesehatan, itu yang dicari-cari orang, dan sekarang ini menjadi salah satu, bisnis yang sangat besar, dan bertubuh. Betul nggak? Iya kan? Betul ya? Nah, menariknya, bukan cuman di Indonesia. Bisnis kita ini, ada di lima benua. Kalau saya bilang, artinya, saya punya market dunia global. Menarik nggak? Sangat menarik. Teman-teman kita yang di, Kamboja, saat ini sudah tidak pakai masker. Sudah normal. Bisnis jalan. Kalau saya punya bisnis di sana, artinya bisnis saya sudah normal di sana. Saya dapat income, walaupun saya ada di Indonesia. Betul nggak? Dan negara-negara yang lain. Tiga. Digital, yang ketiga. Kita bisa melakukan ini secara online, tanpa perlu banyak investasi logistik, punya stok, dan lain-lain. Company yang membantu. Global. Bandingkan dengan perusahaan lain, yang mungkin kalau kita jualan, ya cuma di Jakarta, ya di Jakarta. Di Jawa, ya di Jawa. Susah. Ini kita bicara mengenai opportunity. Cuma saya kasih pesan satu, buat teman-teman yang mau serius, ini adalah salah satu opportunity yang sangat besar, tetapi takuni minimal dua tahun. Katakan saya, dua tahun. Jadi jangan anggap ini main-main. bukan pemain MLM, tetapi pelaku. Jadikan ini sebagai satu bisnis yang serius kita lakukan. Karena tadi, Fica, ada yang mungkin statis sebagai ibu rumah tangga, jadi kan kita harus belajar. Kita membantu menjadi mentor, menjadi teman, bagaimana pelan-pelan ini membangun. Jadi tidak mungkin kita bicara dalam waktu tiga bulan, tidak melihat hasilnya, oh sudah lah, tidak berhasil. Bukan seperti itu. minimal Anda harus bertahan dua tahun. Dua tahun. Dan melakukan prosesnya. Kita memberikan proses, kita memberikan berbagai macam training, materi, Anda harus lakukan, jalani, percaya sama saya, 100 persen, Anda akan dapatkan banyak benefit, bukan cuma dari finansial, tapi aspek-aspek lainnya juga. Oke. Terima kasih banyak, pengen-pengenang sharingnya, ini berharga banget ya. Seperti yang tadi diungkapkan, semua kriteria bisnis ideal, semuanya sudah ter-cover, semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Matias juga, ini bukan berdasarkan teori lagi ya, tapi pengalaman, dan juga bukan hanya pengalaman beliau, tapi beliau juga sudah membimbing begitu banyak orang sampai berhasil di bisnis jaringan. Jadi sudah proven banget deh. dan tadi juga cerita tentang sampai ke Afrika ya, terus juga cerita tentang, karena tadi ada juga ya, bertanya ya di chat, itu apakah ini bisa menghasilkan pasif income, tadi Pak Matias juga sudah kasih tahu, kasih contoh dari almarhum, almarhum Ibu Infan gitu ya, itu sudah terbukti banget juga gitu, bahwa walaupun orangnya sudah meninggal gitu, bisa bahkan diwariskan, bahkan menghasilkan pasif income, itu sudah proven. Jadi semua yang tadi Pak Matias jelaskan, itu sudah membuktikan 12 kriteria itu ya, sudah terbukti ya, ada juga yang bertanya tentang hal-hal yang detail, sistem segala macam, boleh kontak ke teman yang mengundang ya, supaya bisa dijelaskan lagi gitu ya. Terima kasih banyak Pak Matias atas penjelasannya ya, mudah-mudahan akan ada sesi berikutnya lagi, kita bisa ngobrol lebih detail lagi, menggali ilmu dari Pak Matias, ini mahal ya, berdasarkan pengalaman soalnya ya, bukan teori ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sampai bertemu. Sama-sama, Sama-sama Bica, terima kasih waktunya. Ya, oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, ya, ini adalah, apa namanya, hampir, akhir dari setidak, ya, sebelum diakhiri, ini ada, pertanyaannya, nah, bukan pertanyaannya, tapi ini adalah penutupnya, yaitu inilah saatnya, berlari cepat menuju perubahan hidup. Jadi, tidak ada kata terlambat, boleh, bisa dibulai dari sekarang, dan oleh siapa saja ya, tidak terbatas, mau Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, anak-anak, yang, ya,